Paham, apa-apa situasi dan kondisi Sehingga dalam bekerja kita bisa mengambil kebijakan yang pas Melakukan hal-hal yang pas Kondisi saat ini itu adalah kita kenal yang pertama Adanya era disruption Apa itu? Ini disebutnya itu loncatan yang disruption Namanya bahasa Inggris ya Disruption ini salah ketik kayaknya nih Disruption itu loncatan yang sangat lebar Sangat jauh Apa itu loncatannya Buda ini? Ini loncatan gara-gara aktivitas dunia maya yang terus meningkat Ya kenapa coba? Dunia maya ini kenapa ya? Tiba-tiba mengganggu Kenapa dia disebut loncatan besar? Teman-teman Waktu dulu, waktu saya SD atau SMP Kalau mau menelpon Itu telepon itu diputer Diputer Berpunyi dia Halo sentral Sentral Ya Tolong sambungkan ke nomor sekian Masih ada yang ingat itu? Kalau saya masih ingat Karena waktu itu saya SD atau SMP Lalu sentral-sentral Lalu ketika saya SD atau SMP Menjelang SMA Halo yang bocor tolong ditutup ya Halo Nah Menjelang SMA Telepon itu mudah mulai semi digital Sudah ada nomornya Nomornya Dipencet-pencet nomornya Ya Nomornya langsung kita bisa nelfon Dan untuk antar wilayah Kita ada kode wilayah Jadi itu udah era digital Ya itu zaman dulu Nah sekarang kalau menelpon Dimana Bapak Ibu? Apakah pergi ke telepon rumah? Dimanapun Bapak dan Ibu Bisa telepon dengan menggunakan Kecanggihan Media komunikasi digital Jadi itu namanya era distrapsi Apa pengaruhnya era distrapsi Pada kehidupan masyarakat? Bapak dan Ibu dulu kalau mau butuh barang Pergi kemana? Pergi ke pasar Pergi ke toko Ya Kalau misalnya barangnya gak cocok Boleh ditukar? Boleh datang ke sana Ya Lalu Rendah gak kemungkinan kena tipu? Sangat rendah Kenapa? Karena orangnya jelas Tokonya jelas Dan bahkan Kita tahu Dimana rumahnya Kita tahu Di anak siapa Saudaranya siapa Ya Kalau saya dari kota kecil Karena bukan kota besar Jadi saya apal Jangankan kota kecil Kota besar seperti di Bandung aja Apal saya toko mana Toko mana Ya Misalnya kalau beli obat yang Beli lakit murah Di toko pandu Boleh yang bocor Ditutup dulu Bapak Ibu sekalian Nah Nah Sekarang Bapak dan Ibu Kalau belanja Lewat apa? Beli baju Lewat online Nah online itu Bisa tidak kita Seperti apa yang selalu Kita harapkan Nggak Kadang-kadang Gambarnya bagus Ketika datang barangnya Jelek Masih mending begitu Sedangkan kita udah bayar Barangnya tak datang-datang Entah kemana diperginya Banyak yang kena tipu Sangat banyak Bisa kak pemerintah Melakukan perlindungan konsumen Masih mending dulu Ada perlindungan konsumen Ketika pasar tradisional Pasar sekarang gimana? Ayo PR kita bersama Dimana pemerintah? Bagaimana ketika Kita belajar online Lalu ketipu? Oke Itu tugas siapa? Tugas pemerintah Tapi kira nggak oleh kita Mungkin sudah ada unit Yang menggawanginya Tapi sampai saat ini Belum ada actionnya Mau lopar ke polisi? Kita rugi 200 ribu 300 ribu Karena beli baju Nggak datang-datang Ya lebih banyak lagi ruginya Bukan rahasia umum itu Ya report lah Report Yang ada apa? Orang pasrah Ya sudah lah Anggap saja sedekah Itu bahasa teman-teman saya Yang ketipu belajar online Nah ini Menjadi perhatian kita Sekarang itu namanya Era disruption Jauh lojatannya Kalau teman-teman di kesehatan Di pendidikan Di kesehatan Sudah ada layanan Kesehatan online Di pendidikan seperti apa? Apa dampaknya? Apa yang harus kita tanggapi? Kondisi kedua adalah Artificial intelligence Sebagai peran manusia Digantikan oleh mesin Dulu Ketika mengumpulkan data Kita door to door Mengumpulkan data Lalu ada orang yang tugasnya Mengkompilasi data Ada orang yang tugasnya Menganalisa data Sekarang ada tidak? Tidak ada tuh Jabatan itu Habis Justru orang jumlahnya Semakin kecil yang dibutuhkan Pekerjaannya semakin banyak Perannya banyak Orang yang kecil Itu makanya Organisasi pemerintah Juga dilakukan Penyesuaian dengan Ramping struktur Kaya fungsi Banyak Pekerjaan yang hilang Ya Kalau tidak kreatif Tidak cerdas Tidak bisa Bermain dalam kehidupan sekarang Tapi banyak orang kreatif Dan cerdas Dulu Pekerjaannya Seperti belanja online Tidak ada itu Mengedatangkan Orang-orang yang Tukang antar-antar barang Ya Membuat aplikasi dan lain-lain Kondisi ketiga adalah Internet of Things Itu situasi saat ini Tidak bisa dihindari Setiap aspek kehidupan Tidak lepas dari internet Ya Yang termasuk Apa yang kita lakukan sekarang Kita sebetulnya ya Kalau jujur-jujur aja Kalau dipaksakan tetap buka Tidak sanggup Itu budisi Menyelenggarakan pertemuan Seperti ini Bapak dan Ibu Terima kasih Kepada teman-teman BKPSDM Kabupaten Sukabumi Karena Mereka mau mendidikasikan Situasi Apa ya Mendedikasikan Kondisi adanya Dengan Memberikan Pembekalan kepada teman-teman Ya Kalau tanpa bantuan IT Internet Kita mungkin Mungkin Kapan teman-teman Dapat pembekalan Oke Yang keempat adalah Revolusi industri 4.0 Pemanfaatan teknologi informasi Secara masif Nah Ini kondisi Empat kondisi Yang disebabkan oleh IT Hayo Teman-teman P3K semua Dimanapun Anda bertugas Mau di sekolah Di kesehatan Dan lain-lain Ini harus paham Kenapa Tuntutan ini Sudah dipindahkan Eh kondisi ini Sudah Merubah Pola bekerja kita Contohnya Teman-teman Untuk absen sekarang Pakai apa Pakai Internet Untuk Melaporkan pekerjaan Juga sudah pakai jaringan Untuk mengakses Apapun Fasilitas pelayanan Sudah pakai jaringan Ya Dan lain-lain Teman-teman Penerimaan Pesiswa baru Juga sudah pakai Mekanisme online Next Ini tidak usah lah Ini jumlah penduduk Indonesia Lo sekali nanti pekerjaan kita Nah ini aja lah Teman-teman sekalian Dengan kondisi yang dua Saya jelaskan tadi Ya Dengan kondisi Adanya SDM Adanya ini Adanya fenomena Fenomena Adanya era saat ini Ditambah lagi Masalah SDM Birokrasi Secara umum Secara umum Ya ini mungkin Sekarang Sudah gak 100% Sudah tinggal 50% Meren Amin Masalah SDM Birokrasi itu Dicatatkan bahwa Yang pertama Tidak profesional Siapa itu ASN SDM Birokrasi Ya kita Termasuk teman-teman Yang ada di layar ini Catatan kita adalah Tidak profesional Yang kedua Motivasi kinerja kita rendah Yang ketiga Kompetensi kurang memadai Yang keempat Penguasaan IPTEC yang minim Yang kelima Rendahnya kreativitas Dan inovasi Mau dikatakan seperti itu? Kalau saya sih gak mau Kalau saya Saya langsung rubah diri saya Untuk menjadi tidak yang lima ini Kalaupun saya misalnya Levelnya Kalimanya Saya tidak mau yang lima ini Tapi level saya belum 100% Nah itu mah Urusan lain Tapi yang penting Kita berubah dulu Kita tidak mau seperti ini Kalau saya tidak mau Mudah-mudahan Teman-teman sekalian Di kelas ini Bapak dan Ibu Juga bukan ASN yang dicatatkan Dalam lima poin ini Bagaimana caranya? Nah itu PR kita hari ini Ya Jadi dengan lima kondisi ini Tidak profesional Motivasi dan kinerja rendah Kompetensi kurang memadai Menguasa IPTEC yang minim Rendahnya kreativitas Inovasi Lalu Apa hak kita dibayar oleh Pemerintah Ya Kan kasihan tuh Pemerintah bayar orang yang rendah Kualitasnya Ya Dan Ingat ya teman-teman Hidup ini tuh sebetulnya Bekerja itu adalah Ibadah Lalu apakah akan kita sia-siakan Catatan amal kebaikan Karena ibadah kita Dengan hal yang lima ini Oh tentu tidak Kalau saya tidak mau Kalau tiap hari kita masih diberi kesempatan bernafas Diberi kesempatan melakukan sesuatu Lakukan yang terbaik Lakukan dengan sebaik-baiknya Karena kenapa Kita dapat kebaikan dunia akhiran Soal rezeki Oh jangan satukan ya Teman-teman ingat Jangan pernah menyatukan Soal ibadah dengan rejeki Karena rejeki urusan Allah Hak prerogatif Allah Lakukan sholat Lakukan ibadah Memohon kepada Allah Pasti rejeki diberikan Kenapa saya bilang begitu Bisa jadi kita dapat uang banyak Dari pekerjaan kita sebagai Pegawai Sebagai ISM Ternyata tidak ridu Allah Dia keluar tidak Keluar dengan sendirinya Itu bukan rahasia lagi Ada melalui maaf Astagfirullahaladzim Bukan melalui musibah Melalui Cuma nempang lewat Ada orang yang perlu Dan lain-lain Dan lain-lain Ya astagfirullahaladzim Mudah-mudahan kita dijawabkan Allah Dari hal-hal yang demikian Dan kita menjadi orang Yang ikhlas beribadah Agar kita Bahagia dalam bekerja Dan selalu bersemangat Kenapa orang malas Bekerja Kenapa rendah motivasinya Karena dia punya orientasi Tidak sama dengan Apa yang terjadi Tapi kenapa orang Selalu bersemangat Dan ikhlas Dan bekerja dengan maksimum Karena dia ikhlas Dalam bekerja Karena tujuan kerjanya Ibadah Itu dampaknya Oke teman-teman sekalian Mudah-mudahan Kita yang ada Di doangan ini Adalah orang yang ikhlas Dalam bekerja Sehingga kita tetap happy Apapun situasinya Dan Allah selalu Memudahkan urusan Orang-orang yang ikhlas Dalam bekerja Ibu Nuriyati pulang ya Gak apa-apa Bawa aja handphonenya bu Oke kita next Nah teman-teman sekalian Arah pembangunan ASN Ya ini harus kita Pahami Pemerintah ini Sudah mengkonsep Pengembangan ASN Untuk menjadi World Class Government Itu tahun 2024 Ini tahun 2022 Dua tahun lagi Kita itu diharapkan Menjadi Aparatur Sipir Negara Kelas Dunia Ya Yang udah dimulai Dari tahun 2005 Seperti apa sih Harapan pemerintah Terhadap kita Smart ASN itu Yang pertama Kita punya Atau memiliki Jiwa nasionalisme Yang baik Yang kedua Berintegritas Ya Memiliki integritas Yang baik Dalam bekerja Dan yang ketiga Memiliki Wawasan global Ya Wawasan yang luas Terhadap berbagai hal Yang keempat Memiliki kemampuan Hospitality yang baik Ramah Melayani Ya Lalu mempunyai networking Networking yang luas Apa itu networking Memiliki Jaringan Pertemanan Sahabatan Komunikasi Dan lain-lain Ya Itu akan sangat Membantu seorang ASN Dalam melaksanakan tugasnya Lalu memiliki Penguasaan terhadap Teknologi informasi Minimal Menggunakan gadget kita Secara maksimum Dalam bekerja Yang keempat Memiliki kemampuan Berbahasa asing Dan Mempunyai jiwa Entrepreneurship Kenapa sih penting Entrepreneurship Bukankah Entrepreneurship Entrepreneurship Itu milik Orang usahawan Bukan Bukan hanya usahawan Kenapa Karena dalam Bekerja sebagai ASN pun Kita dibutuhkan Kreativitas Ya Untuk menciptakan Inovasi Oke Kita next dulu Nah Ini fungsi ASN Seperti yang saya bacakan tadi Di undang-undang 2014 ASN itu Pelaksana Kebijakan Melaksanakan Kebijakan publik Yang telah dibuat Pejabat Pembinaan Kepugian Atau oleh pemerintah Sesuai dengan Ketentuan peraturan Lalu Pelayanan publik Memberikan pelayanan publik Yang profesional Dan berkualitas Dan Mempererah Kesatuan bangsa Teman-teman Harus ingat Kita ini Bangsa yang Sangat banyak Beda-bedanya Bangsanya Yang bersuku-suku Saya orang Padang Teman-teman Orang Sunda Ketika ngobrol Sama saya Maksud saya baik Ternyata karena nada suara saya Agak tewas dan tinggi Dikirian saya marah Misalnya ya Orang Bata apa lagi ya Nah Lalu teman-teman Orang Sunda Misalnya ya Saya gak denger dia ngomong Kok lembut sekali Apa dikirian sama saja Padahal Ya komplain misalnya Nah ini kan perbedaan-perbedaan Tidak perlu kita peruncing Pahami saja Kalau ini adalah Orang Sunda Ini orang Padang Ini orang Jawa Dan lain-lain Kita tidak boleh Membuat Kondisi-kondisi Yang menyebabkan Renggangnya Persatuan dan kesatuan Belum lagi beda agama Ya belum lagi beda lain-lainnya Oke kita next Nah selaku ASN Dan Undang-Undang 57 2014 dan Undang-Undang 23 2014 Mengatakan Ada 4 kompetensi Yang harus dikosok oleh Setiap ASN Ya Termasuk Anda Termasuk teman-teman sekalian Yaitu kompetensi manajerial Kompetensi teknis Kompetensi sosial kultural Dan kompetensi pemerintahan Ya Dan yang dominan Yang harus kita miliki Dalam mendukung Kompetensi manajerial Kompetensi teknis Dan kompetensi pemerintahan Adalah kompetensi Sosiokultural Kenapa dia yang dibuat sendiri Ya Karena ternyata Kompetensi sosio-kultural itu Adalah Pengetahuan Keterampilan Dan sikap dilaku Yang dapat diamati Diukur dan dikembangkan Terkait dengan pengalaman Berinteraksi Dengan masyarakat majemuk Kenapa? Karena kita ini adalah Orang yang bekerja Di lingkungan Yang membutuhkan Kerja dengan orang lain Tidak kerja sendiri Untuk itu Kompetensi ini Yaitu berinteraksi Dengan masyarakat majemuk Dalam hal agama Suku Dan budaya Perilaku Wawasan kebangsaan Etika Nilai-nilai moral Emosi Dan prinsip Yang harus dipenuhi oleh Setiap pemegang jabatan Untuk memperoleh Hasil kerja yang sesuai Nah teman-teman Kenapa? Karena kita ini adalah Bangsa yang berbeda-beda Kita bekerja Tidak sendiri Tidak ada ASN itu yang paling Pintar sendiri Karena tidak ada Kerja di lingkungan Pemerintah itu bisa Saya kerjakan sendiri Tidak ada Itu sombong dia Kita itu adalah Kolegial Untuk kolegial Kita membutuhkan Keramah tamahan Komunikasi yang baik Kemampuan Berinteraksi yang baik Beradaptasi yang baik Untuk itulah Kenapa ini Khusus Untuk meneggeria Dan dia juga Harus memiliki Wawasan kebangsaan Yang kuat Karena perbedaan Dan perbedaan itu Tidak boleh menjadi Akar masalah Untuk Pemecah persatuan Apa itu Kompetensi sosokultural? Nah ini dia Ya Perbedaan agama Suku Dan lain-lain Itu ya Ekonomi Latar belakang Dan lain-lain ASN era 4.0 Memahami perkembangan Lingkungan strategis Dari masyarakat Bangsa dan negaranya Lalu mampu Menjaga Mengembangkan Dan memujudkan Rasa persatuan Dan kesatuan Dalam kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Kompetensi sosokultural Itu dapat Membuka sekat Antara dimensi Birokrasi pemerintahan Yang sangat Struktural Dan Kompetensi sosial Ya Jadi Sebagai ASN Kemampuan kita Berkomunikasi Itu sangat penting Peran serta Masyarakat Di dalam Menyikapi Perkembangan lingkungan Strategis Distributannya Komunikasi Itu kuncinya Karena kenapa Tuntunan Pelayanan publik Saat ini Itu adalah apa Harus lebih cepat Lebih pintar Lebih murah Lebih mudah Dan Lebih baik Ya Karena memang Itu logikanya begitu Gimana tidak Pakai lebih cepat Orang sekarang Sudah pakai IT kok Masa masih dihitung-hitung Pakai manual Lalu Lebih pintar ya Karena semuanya IT Ya harus pintar Orang yang mengelolanya Lalu harus juga pintar Mencari solusi Terhadap permasalahan Yang ada Ini teman-teman Ini Slide berikutnya Adalah Tentang Bagaimana sih Orang Pinsah Orang cerdas Dan orang kreatif Atau inovatif itu Apa ciri-cirinya Orang pintar Adalah Orang yang lupu Dalam menyerap informasi Dan ilmu pengetahuan Semakin tinggi Kemampuan menyerap Semakin pintar orang Dan banyak pengetahuan Terkadang menghambat Dalam mengambil keputusan Dan memutuskan Untuk berbuat Ini Ini ciri-ciri pintar Sedangkan cerdas adalah Kemampuan Mengelola kepintaran Tahu siapa yang pintar Dan cocok Mengijakan jenis Pekerjaan tertentu Orang yang cerdas Tidak perlu pintar Kadang-kadang Mampu memanfaatkan Kepintaran orang lain Untuk mendapatkan Keuntungan Update Dengan perkembangan Lingkungan Dan trend Lalu Orang kreatif Orang kreatif Kreatif itu adalah Kemampuan untuk Membuat perbedaan Yaitu kualitas Dan Kreatifitas Dan perbedaan Itulah orang kreatif Melihat hal yang sama Tapi berpikir Dengan cara yang berbeda Dalam mencapai tujuan Itu orang kreatif Ya Jadi dia kreatif Walaupun masalahnya sama Bahannya sama Tapi dia melihat Dengan cara yang berbeda Sehingga Kalau kita boleh pinjam Istilahnya Penggadaian Menyelesaikan masalah Tanpa masalah Itu orang kreatif Ada masalah Tapi selesai tanpa masalah Percaya diri Dan tampil beda Di antara yang lain Dan membuat peluang baru Dengan cara yang berbeda Lalu bagaimana Orang tentang inovatif Inovatif adalah Kemampuan untuk Menemukan nilai Komersil Dari sebuah Kreatifitas Ya Perbedaan harus Memiliki nilai Sebagai sebuah Keuntungan profit Pola fikir yang Inovatif Sukses Bukan sekedar kreatif Tapi harus memiliki nilai Jadi inovatif itu Ada nilai-nilai Memiliki jiwa Pembaharu Dan tidak Pernah puas Itu adalah Sifat-sifat inovatif Lalu Tuntutan Pembangunan ASN Setelah kita tahu Tadi Seperti apa Tuntutan ASN Dan ASN Yang harusnya ada Kita harus melihat Kepada Roadmap Reformasi Birokrasi Tuntutan Dan akhirnya itu adalah Smart ASN Yang berorientasi kepada Profesional Kompeten Berdaya Melayani Serta menguasai IT Dan berbahasa asing Ya Ada catatan Ternyata 4,1 juta ASN itu Inkompetensi Dan mismatch Ya Jadi Inkompetensi Jadi kompetensinya itu Tidak pas lah ya Dan tidak Tidak berada Ada mismatch Ya ada salah-salah Itu lah salah-salah Nah kita masuk pada slide Tentang Bagaimana Menyikapinya Menyikapi 4,1 Mismatch Dan kebetulan Misalnya kita berada Pada Tempat pekerjaan Tidak sesuai dengan Kompetensi Misalnya Bisa Bisa saja Asalkan kita mau berubah Berubah ya Karena Bagaimanapun juga Era sekarang itu adalah Era berubah Jenis Banyak jenis pekerjaan Yang akan tergantikan Dengan teknologi informasi Pekerjaan juga berubah Seperti contohnya tadi Pengolah data Tidak perlu lagi Karena sekarang Pengolah data Sudah pada masin Tempat bekerja berubah Jenis pekerjaannya Berubah Lalu Setiap waktu Kita harus melakukan Perubahan Itu Tuntutan saat ini Bagaimana caranya Agar kita bisa Menjadi orang Yang sesuai dengan Tuntutan Perubahan itu sendiri Kenali dan pahami Apa itu yang disebut Profesional Dan apa itu Kompetensi Sehingga kita tahu nanti Kapan saatnya kita harus Upgrade dari kita sendiri Orang yang profesional Adalah seorang yang memiliki Kompetensi Di bidang pekerjaannya Sementara Kompetensi itu Pengetahuan Keterampilan Dan sikap Perlaku Seseorang Yang dapat diamati Diukur Dan dikembangkan Dalam Melaksanakan tugas Ya Next Nah inilah Profesionalisme Komitmen Para anggota Suatu profesi Untuk meningkatkan Kemampuan profesionalnya Dan terus-menerus Mengembangkan strategi Yang digunakan Dalam melakukan Pekerjaan Sesuai dengan Profesinya Artinya Artinya Sebagai ASN Kita tidak bisa Hanya stop Udahlah Saya sampai disini Udahlah Begini saja Tidak bisa Karena bagaimanapun juga Situasi berubah Hidup itu berubah Yang tidak berubah itu Justru Adalah Sesuatu yang sudah stop Atau sudah Berakhir Atau sudah meninggal Semasa Selama kita masih hidup Kita adalah bagian Dari perubahan itu sendiri ASN yang profesional adalah PNS atau P3K Pada instansi pemerintah Yang melaksanakan tugas tertentu Sesuai dengan keahliannya Dengan berlandaskan Nah ini undang-undang ASN ya Nilai dasar Kode etik Komitmen Integritas moral Serta tanggung jawab Pada pelayanan publik Kenapa kita harus Teman-teman sekalian ya Teman-teman harus baca Undang-undang nomor 5 2014 Apa itu nilai dasar Apa itu kode etik Apa itu komitmen Dan integritas moral Kenapa Teman-teman selaku ASN Mengikat Ketentuan Hak dan kewajiban Tentang ASN Ya Salah satu yang harus saya ingatkan Kepada teman-teman adalah Pasal 23 Tentang kewajiban ASN Banyak sekali Ya Salah satunya Uruf F adalah Menunjukkan integritas Dan Dan keseriusan Dan keseriusan Dalam sikap Menunjukkan integritas Dan kesungguhan Dalam sikap Dilaku dan ucapan Dan tindakan Kepada setiap orang Baik di dalam Maupun di luar Lingkungan kerja Teman-teman sekalian Mulai saat ini Teman-teman sudah Melekat Hak dan kewajiban ASN Kenapa saya ingatkan ini Karena teman-teman Kalau salah-salah Melakukan sikap Berbicara Di luar kantor Baik di dalam Maupun di luar kantor Teman-teman kena risiko Apa risikonya Sampai diberhentikan Baik PNS Maupun P3K Jadi hati-hati Bermetsos Hati-hati Mengkomen sesuatu Yang pasti Kita tidak boleh Masuk ke ranah politik Ingat ya teman-teman Karena undang-undang ASN Ada Untuk ASN Ada ketentuan Bahwa kita tidak Bisa masuk ke ranah politik Jadi jangan nanti ada Survei-survei politik Tentang Calon-calon Presiden Dan lain-lain Atau partai Teman-teman Sebaiknya abaikan Ya Karena kalau misalnya Ketahuan sama pengawas Kita bisa diproses Secara hukum Oke Atau dapat sanksi Perilaku ASN Yang profesional itu adalah Melakukan pekerjaan Sesuai dengan kompetensi Jabatan Disiplin dan Sungguh-sungguh dalam Bekerja Melakukan pekerjaan Secara terukur Melaksanakan Dan menyelesaikan Tugas Tepat waktu Mengembangkan kompetensi Secara terus menerus Menerima reward dan punishment Sesuai ketentuan Itu tugas ASN Lakukan itu ASN yang profesional Tapi jangan lakukan Satu Menyampaikan tulisan Maupun gambar Termasuk via media sosial Yang membuat Ujaran kebencian Yang membuat Ujaran Kebencian terhadap Sukuras agama Ujaran kebencian terhadap Pancasila Undang-Undang Dasar 45 Bineka Tunggal Ika Dan lain-lain Yang kedua Sukuras agama Yang ketiga Mengikuti kegiatan Bermuatan konten Apa ini Yang dimuat oleh Satu dan dua Yang ketiga Begitu pula Dengan Pernyataan setuju Atau mendukung Konten Satu dan dua Jadi Yang seperti saya jelaskan tadi Ada beberapa larangan Terhadap ASN Hati-hati bermain Medsos Memang itu Medsos pribadi Dan dilakukan di rumah Tengah malam Lagi gak ada yang lihat Gak apa-apa Tapi jejak digital Tidak bisa hilang Begitu saja Jangan sampai Teman-teman Nanti terkena dampak Gara-gara Kita Ikut Partisipasi Di urusan-urusan Yang kita dilarang Jadi untuk itu Kita harus mengetahui Apa hak dan kewajiban Seorang ASN Nah Kita itu Akan dinilai dari Indeks profesionalitas ASN Apa yang menentukannya Yaitu kompetensi Kualifikasi Kinerja Dan disiplin Kompetensi itu Terkait empat hal tadi Manajerial Teknis fungsional Sosio-kultural Dan pemerintahan Kualifikasi pendidikan Nilai prestasi kerja Kalau untuk kinerja Karena memang Sudah ada aplikasi Penilaian kinerja Untuk ASN Lalu tidak pernah Mendapatkan hukuman Disiplin Karena hukuman disiplin itu Bagian dari pengurangan Indeks Profesionalitas ASN Nah ini ada Sepuluh Cara Menjadi Profesional Ya Teman-teman Ada Gimana sih Agar kita menjadi Profesional Karena dari tadi Dikatakan ASN itu harus Profesional Salah satunya Salah satunya adalah Bersikap positif Mahir Communication Skill Lisan dan tulisan Jadi komunikasi itu Menjadi Keahlian yang Wajib dimiliki oleh Semua ASN Ya Sikap positif itu Terhadap pekerjaan Dan terhadap Semua hal Mahir dalam bidang Studi Komunikasi Skill Interpersonal Skill Itu yang disebut Soft skill Atau Sosiokultural Interpersonal skill ini Untuk interaksi Dengan banyak orang Baik di dalam Lingkungan kerja Maupun di dalam Lingkungan kerja Lalu percaya diri Berpikir kritis Adaptif Ya Cepat menyelesaikan diri Motivasi diri Lidak Dan memiliki Keinginan Hasil Teman-teman Ditutup Mikrofonnya Pak Salam restu Ya Kita next Nah Kita masuk kepada Kompetensi Soft skill Yang dibutuhkan Agar dapat Menghadapi Tantangan perubahan Ya Yang pertama adalah Kemampuan Memecahkan Masalah kompleks Nah Itulah kenapa Peningkatan kompetensi Pengembangan diri Itu menjadi Hal yang Wajib Kita lakukan Karena kita harus Mampu Melakukan Memecahkan Masalah kompleks Yang kedua Berpikir Kritis Dan kreatif Yang ketiga Menjaga Manajemen Manusia Manajemen Jadi memanage Diri kita Memanage Semua Berkaitan dengan Unsur kemanusiaan kita Agar kita Nyaman dalam Melakukan pekerjaan Dengan orang lain Dengan komunitas Yang keempat Kemampuan Berkoordinasi Itu diawali juga Dengan Komunikasi Negosiasi Dan konektivitas Juga Dasarnya adalah Komunikasi Orientasi Pelayanan Cepat Membuat Keputusan Dan Kecerdasan Emosional Sosial Spiritual Dan moral Jadi teman-teman Banyak sekali Tuntutannya Bu Sebetulnya ini Tidak banyak Kenapa? Karena ini adalah Tuntutan kita Dilahirkan Sebagai manusia Agama kita Juga Mengarahkan Seperti ini Tidak ada Kita dalam Agama kita Diajarkan Tidak toleransi Tidak belajar Karena belajar itu Dari ayunan Sampai yang lahat Oke ya Jadi semua aturan ini Tidak berat sebetulnya Tidak sulit Karena memang itu Udah lah budaya hidup kita Tentunya pelayanan publik Ini yang harus kita Pahami Siapapun publik Karena dia adalah Objek pekerjaan kita Kita harus bisa melayani Dengan cepat Pinter Murah Mudah Dan terbaik Nah Masalahnya kembali ke kita Kita itu Kita itu mau menjadi Seorang ASN Yang baik Atau yang Tidak baik Mau menjadi seperti apa Pilihan ada di kita Karena Aturan main Sebagai ASN Itu enak loh Sebagai pegawai negeri sipil Atau sebagai ASN Aparatur Seperti negara Itu enak Semua pekerjaan kita itu Sudah ada Aturan mainnya Jangan mengada-ngada Kalau akan mengada-ngada Lakukan perubahan Lakukan Bikin kebijakan baru Gitu Mudah sekali sebetulnya Masalahnya Kadang-kadang kita Mempersulit diri Ingin melakukan sesuatu Yang tidak ada aturannya Nah Oke Sebentar Kerja keras Versus penghargaan Hasil Proses Tidak akan mengkhianati hasil Kalau kita pekerja keras Pasti kita dapat reward Itu dunia akhirat Ya Jadi jangan Hanya gara-gara Ingin kita film Tapi ketika kita ikhlas Dan tujuan kita mulia Untuk tujuan yang baik Pasti kita akan mendapat Penghargaan yang baik Ya Dan Sukses itu Sukses itu Dilakukan Nah ini bacanya gimana ini coba Sukses terbaik Dilakukan oleh Orang Baik Dan bernasib Baik Jadi Orang Terbaik Oleh orang baik Bernasib baik Itulah yang sukses Ya ini lemusannya lucu nih Tapi gak apa-apa Sesuatu yang menggelitik Untuk dicermati Dan kita Akan Mempel di kepala kita Ternyata Kalau kita melakukan sesuatu Yang baik Ya Kita adalah orang baik Insya Allah Kita bernasib baik Dan kita adalah bagian Teman-teman Amanat semuanya ini Bukan hanya oleh saya Tapi itu kata Presiden Republik Indonesia Ini Pak Jokowi loh Karikatur Kita butuh SDM unggul Yang berhati Indonesia Berideologi penyekila SDM unggul yang toleran Berakhlat mulia SDM yang terus belajar Bekerja keras Dan berdedikasi Presiden juga mengatakan Kita masuk dalam era Kompetisi Antar negara Yang semakin sengit Kita tidak boleh berhenti Berkreasi Dan berinovasi Oke Jadi teman-teman Karena kita adalah Aparatur sipil negara Kita ikuti Apa yang diperhatikan Oleh pimpinan kita Untuk menjadi Yang lebih baik Keajaiban Tak pernah terjadi Di zona nyaman Ujian dan tantangan Selalu ada Misalnya nih teman-teman Aduh saya udah enak Bekerja Gapain saya harus membaca Undang-undang ini dan itu Teman-teman ingat Proses tidak menghenatin hasil Kita semakin Banyak informasi Semakin Mumpuni kita dalam bekerja Ketika kita mumpuni Dan bekerja Walau-walau Kita tidak pernah tahu Apa yang terjadi Pada diri kita ke depan Oh saya hanya ASN Selesai P3K Hanya selesai Enggak Enggak begitu Cara pandangnya Teman-teman Untuk saya informasikan Bahwa di kementerian sana Di LAN Itu ada Esolon 1 Dari P3K P3K bisa kemana-mana Masalahnya Kompeten atau tidak Kompeten Karena semuanya Diujikan Pada kemampuan kita Dan Saya suka slide ini Katanya Hatur Nuhun Teman-teman Sampai di sini slide-nya Kita Dedikasikan waktu kita Untuk berdialog Berdiskusi Dan bertanya-jawab Terima kasih Untuk Maladir Terima kasih Bu Kabit Masa ama Mungkin untuk ini Sesi tanya-jawab ya Diskusi ya Bu Kabit Oke Terima kasih